Assalamualaikum, selamat datang di channel Magelang Fleischer dan sekarang di depanku ini ada 2 handphone Xiaomi yang sebelah kiri ini adalah Redmi S2 kemudian yang sebelah kanan ini adalah Redmi Note 5 kedua handphone ini sudah terinstall MIUI 11 terbaru kemudian kasusnya, jika handphone ini di setup kemudian setupnya sudah selesai tidak bisa masuk ke tampilan menu tetapi pada akhir setupnya ada notifikasi yang muncul dan bagaimana notifikasinya? nanti kita akan lihat setelah setupnya selesai kita lanjut dulu setupnya sampai pada bagian terakhir untuk style sandi bisa kita lewati dulu kemudian kita next lagi, pilih tema kemudian next, pengaturan selesai dan sekarang ada notifikasi yang muncul seperti ini handphone tidak bisa masuk ke tampilan menu malah ada notifikasi belum masuk kemudian untuk menggunakan ponsel ini terlebih dahulu Anda harus login ke akun Google pemilik yang digunakan di ponsel ini saat terakhir kali di style ulang jika kita klik menu siapkan ponsel maka handphone akan otomatis kembali ke tampilan welcome screen MIUI 11 kemudian sekarang kita akan coba mengulang setupnya tetapi kali ini handphone akan kita konekkan terlebih dahulu ke jaringan internet kita akan gunakan jaringan wifi saja biar lebih cepat jika tidak ada wifi silahkan bisa gunakan data seluler setelah handphone ini terkonek ke jaringan internet via wifi ataupun data seluler kita coba untuk lanjut setupnya kemudian kita next lagi kita next kemudian lewati untuk kartu SIM karena kita tidak menggunakan kartu SIM kemudian memperiksa update proses ini mungkin perlu beberapa menit kita tunggu saja proses loadingnya sampai dengan selesai karena setelah tampilan loading ini nanti ada perbedaan antara handphone yang di setup tanpa menggunakan koneksi internet dan handphone yang kita setup menggunakan koneksi internet untuk salin aplikasi dan data kita pilih jangan salin dulu aja kemudian akan loading memeriksa info dan berhenti pada tampilan verifikasi akun anda seperti ini sementara handphone yang sebelah kiri berhenti pada tampilan gambar pola kemudian handphone ini kasusnya adalah lupa akun googlenya pada handphone yang sebelah kiri karena kita tidak tahu polanya kita akan gunakan menu lain di bagian bawah pola ada tulisan gunakan akun google gantinya ketika kita coba klik menu gunakan akun google gantinya maka tampilan handphone redmi s2 yang sebelah kiri ini juga akan berganti tampilan sama dengan redmi note 5 yang sebelah kanan ada tampilan verifikasi akun anda juga seperti ini kedua handphone ini kasusnya adalah lupa akun google yang terakhir login di handphone ini sebelum dilakukan wipe data ataupun reset ulang bagaimana cara mengatasinya agar handphone bisa kita setup sampai ke tampilan menu dan tampilan verifikasi akun anda ini hilang oke kita akan coba untuk bypass FRP nya tetapi sebelumnya kita bisa kembali dulu ke bagian hubung ke jaringan seperti ini sampai disini kita putuskan dulu jaringan wifi nya kita lupakan jaringan kemudian biarkan handphone dalam kondisi tanpa jaringan internet kemudian kita setup ulang handphonenya kita next lagi kita setup lagi lewati untuk kartu sim karena tidak ada kartu sim nya kemudian lainnya setuju lainnya setuju dan pada bagian setel sandi jadi kita berhenti pada bagian setel sandi ini disini kita membuat kunci layar baru silahkan bisa kita klik opsi atau pilihan hanya kunci layar kita klik aja untuk masing-masing handphone pada bagian hanya kunci layar kemudian kita pilih pola aja yang paling mudah ya untuk yang pengen pilih pin silahkan yang pengen pilih sandi juga silahkan kita klik mengerti dulu kita klik mengerti kemudian disini kita gambarkan pola yang mudah aja untuk diingat misal kita gambarkan pola L besar kemudian kita konfirmasi lagi polanya begitu juga dengan handphone yang sebelah kiri kita gambarkan juga pola yang sama yang sebelah kanan sudah selesai gambar polanya sekarang yang sebelah kiri kita gambarkan pola yang sama L besar aja kemudian next setelan tambahan sekarang tampilannya kita bisa next setup dan handphone ini belum terbypass FRP nya sampai disini masih ada notifikasi belum masuk kita kembali klik siapkan ponsel lagi agar handphone kembali ke tampilan welcome screen MIUI 11 kemudian sekarang kita akan mengulangi setup nya dengan menghubungkan handphone ini ke jaringan internet bisa gunakan wifi kalau tidak ada wifi silahkan gunakan data seluler kita konekkan dulu handphone ini ke jaringan wifi kalau sudah terhubung kita bisa lanjut setup nya kita next lagi pada saat ketentuan jangan lupa centang saya telah membaca kemudian lewati untuk kartu SIM kemudian kita tunggu memeriksa update salin aplikasi dan data kita pilih jangan salin kita tunggu sebentar oke sekarang semuanya sudah pada salin aplikasi dan data kita pilih jangan salin ya memeriksa info kemudian disini ada gambar pola tadi kan kita sudah membuat pola baru maka pola yang tadi kita buat kita gambarkan disini tadi kita bikin polanya L besar dari titik ujung kiri atas ke titik ujung kanan bawah langsung aja kita gambarkan pola yang tadi sudah kita buat untuk proses bypass FRP nya cukup menggunakan cara ini sudah bisa langsung terlewati tampilan verifikasi akun anda kita bisa lewati dulu untuk login akun google nya selanjutnya next setup untuk akun mi apabila handphone ini ada akun mi nya silahkan bisa login kan password nya apabila tidak ada akun mi nya bisa kita lewati saja silahkan untuk melewati akun mi bagi yang tidak ada akun mi nya untuk yang ada akun mi nya silahkan login kan password nya jangan sampai lupa kemudian handphone otomatis langsung terbypass FRP nya dengan menggunakan metode ini kita tidak perlu mengaktifkan opsi pengembang kita juga tidak perlu mengaktifkan buka kunci OEM kita tidak perlu download apk bypass dan kita tidak perlu meloginkan akun google sekarang handphone ini sudah terbypass akan tetapi handphone ini masih memiliki kunci layar jika kita kunci layarnya kemudian kita buka lagi kuncinya kita swipe up akan muncul pola untuk buka kunci layarnya kita gambarkan saja polanya yang tadi kita buat kemudian sebelum kita kembalikan handphone ini ke usernya alangkah baiknya jika pola yang tadi kita buat kita hapus dulu jadi kita kembalikan handphone ke usernya dalam keadaan bersih semuanya kembali ke semula ketika handphone ini beli baru kita hapuskan polanya kita matikan pengunciannya kemudian kita cek lagi kita bisa lock screennya kemudian kita unlock lagi screennya dan kita swipe up sekarang polanya sudah hilang handphone sudah benar-benar clean dari FRP buat yang terkunci akun Mi Cloud silahkan cari tutorial bypass akun Mi Cloud sudah ada di channel saya untuk yang tidak ada akun Mi nya maka sudah aman handphone tidak akan terkunci FRP google lagi sekalipun handphone ini kita restart kemudian handphone menyala lagi tidak akan ada tampilan belum masuk kemudian tidak ada juga tampilan verifikasi akun Anda akun google sudah kita bypass FRP sudah lolos kemudian handphone sudah normal kembali tutorial ini lebih mudah dan lebih cepat daripada tutorial sebelumnya yang pernah aku bikin cukup simpel ini jadi kita tidak harus mendownload aplikasi bypass apk kita tidak harus login akun google cukup kita bikin pola baru kemudian konekkan handphone ke internet kemudian pada tampilan buka kunci layar atau buka pola kita gambarkan pola yang sudah kita buat setelah kita menggambarkan pola otomatis FRP langsung terbypass tampilan verifikasi akun Anda langsung bisa kita lewati dan handphone bisa di setup sampai ke tampilan menu cukup simpel sekali terima kasih sudah menyimak tutorial ini mudah-mudahan bermanfaat ingat tetap jaga harga servisan sampai jumpa di video selanjutnya akhir kata dari kami wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan tentu saja mantap jiwa jadi nota selamat menikmati selamat menikmati